Sahabat Weni Ariyani membongkar perlakuan Reski Aditya pada Weni saat lahiran. Perseteruan Weni Ariyani dan Reski Aditya masih terus berlanjut. Weni Ariyani nekat mengungkap borok Reski Aditya demi pengakuan anaknya. Belum lama ini, sahabat Weni memberi pengakuan soal asmara keduanya. Jadi korban pergaulan bebas, kini Weni Ariyani ingin menebus dosanya dengan memperjuangkan hak kekei. Dulu saling mencintai, kini perseteruan antara Reski Aditya dan Weni Ariyani makin panas. Diketahui, perjuangan Weni Ariyani demi dapatkan pengakuan Reski Aditya berbuah manis. Berbagai hinaan bak jadi makanan sehari-hari bagi Weni Ariyani. Tak sedikit hinaan menimpa Weni Ariyani karena dianggap usik rumah tangga Citra Kirana. Padahal dirinya hanya ingin pengakuan dari Reski Aditya. Kini perjuangan Weni Ariyani bak terbayar lunas. Hasil putusan pengadilan tinggi Banten berpihak padanya. Keberhasilan Weni Ariyani pun bikin banyak netizen terharu. Meski kerap tuai hinaan, namun Weni Ariyani seperti masa bodoh. Ia tetap maju demi memperjuangkan hak anaknya. Sementara itu, Mary, wanita berhijab yang merupakan sahabat dari Weni tiba-tiba muncul ke publik. Wanita ini lantang buka kedok perjalanan masa lalu antara Reski dan Weni. Sekali bertemu Reski dan Weni secara bersamaan, Di rumahnya Weni di Pondok Indah, jelas, miliki hubungan, orang waktu lahirankan Reski juga ada. Memang keluarganya Reski itu tahu kok adanya anaknya Weni, tahu sekali, ujar Mary. Cuma kan mereka juga punya masalah yang sama ya antara Reski dengan bapaknya ya yang saya tahu. Tapi itu kan menjadi urusan dia, cuma sekarang ini kita fokusnya adalah ini urusan kekay. Alhamdulillah dia menang. Alhamdulillah putusan itu sudah jatuh ke tangan Weni. Ya sekarang tinggal rakyat bagaimana menilainya ajalah, sembungnya lagi. Perjuangan Weni Ariyani untuk mendapatkan pengakuan anaknya pada Reski Aditya kini berbuah manis. Pengadilan Tinggi Banten sudah memutuskan gugatan banding yang diajukan pihak Weni Ariyani. Dalam hasil putusan pengadilan Tinggi Banten, Reski Aditya dinyatakan ayah biologis Naira Kaemita Sasmita atau Keke, anak dari Weni Ariyani. Keputusan tersebut pun disambut isak tangis Weni Ariyani. Ia tak hentinya mengucap syukur lantaran apa yang diperjuangkannya selama ini berbuah manis. Alhamdulillah akhirnya pengadilan Tinggi memberikan kesempatan dan keadilan bagi saya dan Keke. Bagi perjuangan kami bisa menang hingga di titik ini, ucapnya, dilansir Tribun Style dari YouTube Populer Celeb pada Rabu, tanggal 25 Mei tahun 2022. Di sisi lain, Weni juga mengungkapkan rekasi putrinya, Keke, saat tahu Reski Aditya terbukti adalah ayah kandungnya. Weni menyebut jika Keke sempat memeluknya dengan erat sembari menangis. Keke kan baca berita juga, Keke cuma peluk sama bilang, I love you mama, gitu, beber Weni. Saat disinggung soal nafkah, Weni memilih menyerahkan masalah tersebut kepada kuasa hukumnya. Ia kembali menegaskan bahwa sebenarnya yang diminta darinya hanyalah pengakuan dari Reski Aditya sebagai ayah biologis Keke. Kalau soal nafkah dan tanggung jawab saya serahkan kekuasa hukum ya, kita kan punya aturan-aturan hukum gimana perhitungannya nanti. Yang terpenting adalah ada pengakuan dari ayahnya terhadap Keke. Dan Reski mengakui Keke adalah anaknya dan tes DNA, Itu sih sebetulnya yang diminta, sesimpel itu kok, Pungkas Weni.